Start-up atau perusahaan rintisan terus berkembang di kota Pontianak. Sejumlah perusahaan rintisan berjalan sukses dan pengerakan perputaran ekonomi. Salah satunya Diamonds Working Space atau tempat kerja bersama. Berdiri sejak tahun 2018 lalu, Diamonds Working Space ini menjadi media dan sarana bagi anak-anak muda di kota Pontianak untuk berbagi ide kreatif dan merintis ide usaha. Selain tempat kerja yang baik ataupun yang mumpuni untuk member-member kita, kita juga membuat senyaman mungkin tempat kerja karena kita itu berada ataupun member-member kita itu orang-orang yang bisa dibilang kreatif yang notabene fleksibel, nggak perlu, nggak kayak udah bosen, terlalu kaku, kantornya terlalu kaku. Jadi kita memang konsepnya itu semi-semi kayak semi-kafe, semi-semi formal. Kalau kita di sini, kita memang sangat-sangat, ini sih sangat-sangat. Feelingnya itu enak kalau kita kerja di coworking ini. Karena kita lebih fresh ketika tiap hari kita ketemu dengan pelaku ekonomi kreatif yang berbeda. Jadi kita ada kawan untuk diskusi, ada ide-ide yang fresh, kita bisa sharing, kalau misalnya kita memang ada yang mau dikembangkan, kita bisa cari partner untuk berkerja bersama barang-barang. Berkembangnya perusahaan rintisan di Kalimantan Barat direspon baik pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Bahkan konsep perusahaan rintisan telah dimasukkan dalam program desa mandiri yang tengah berjalan. Harapannya dengan konsep perusahaan rintisan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan dan pemerataan ekonomi. Kalau itu sudah ada semua di konsep desa mandiri itu kan 52 indikator. Dan salah satunya itu ya, usaha UMKM masyarakat itu dalam bentuk apapun ya, mau startup, mau apa ya, semuanya harus dikembangkan. Meski terus berkembang, perusahaan rintisan di Kalimantan Barat harus tetap didorong, khususnya pengombinasian konsep perusahaan rintisan dengan teknologi informasi, sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Barat. Memang sekarang yang memang saya lihat perlu sangat didorong adalah bagaimana bisa mengkombinasikan startup ini dengan teknologi informasi dan IOT. Ini mungkin yang pada tahun terlalu mendatang perlu kita dorong untuk bisa benar-benar membantu khususnya, khususnya tadi katakanlah petani di pedesaan dan melayan di tembak-tembak mereka untuk bisa mengolah hasil pertanian dan perikanan mereka ini jadi lebih baik. Perusahaan rintisan di Kalimantan Barat terus berkembang. Diharapkan perusahaan rintisan dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku ekonomi kreatif untuk terus berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kalimantan Barat. Tim Liputan Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.